Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya Hari ini aku lagi di tengah sawah nih Lihat, aku disini sedang memakan buah semangka Semangka segar, baru aja dipetik dari perkebunannya Baru aja datang di perkebunannya, sudah disambut nih sama buah ini Dan setelah aku cicipi, ternyata rasanya manis banget, manis dan segar Nah sekarang waktunya kita jalan, petikin buah-buahannya Ini dia kebun yang dipenuhi dengan buah-buahan Contohnya ada melon golden, ada melon biasa dan ada buah semangka yang segar banget Kebetulan banget saat ini udah waktunya panen Dan lihat, semuanya sudah orange-orange banget Kalau kalian mau yang manis, contohnya seperti ini Dan sejauh mata memandang, aku lihat semuanya rata-rata melonnya udah bisa dipetik dan dipanen Oh iya, kalau masuk ke perkebunannya ini gratis loh Kalau sebelumnya sih kurang tahu ya gratis atau enggak Soalnya ada juga tuh yang masuk ke perkebunan harus bayar Contohnya itu dulu waktu aku di Jakarta Di salah satu perkebunan, kalau masuk itu bayar Tapi itu udah lama banget, mungkin beda untuk kali ini Kalau disini kita cuma bayar yang kita petik Misalkan kita petik yang itu tuh Nah, contohnya, sebentar Aku mau kasih lihat kalian, ini ada melon yang busuk Kalau kayak gini nggak usah dipetik ya, itu udah busuk banget Nah, yang fresh itu seperti ini Tuh, lihat Masih banyak kok yang fresh disini Segar-segar lagi Oh iya, yang dibayar disini yang dipetik ya Dan lihat Ternyata disini juga ada melon hijau Wow, besar banget Lebih besar dari melon golden Seperti ini bentuknya Bulat Kulitnya itu seperti besar-besar gitu ya Tapi setelah aku tanya-tanya Ternyata melon ini belum bisa dipanen Katanya sih masih muda Padahal menurut aku udah besar-besar semua Contohnya seperti ini nih Eh, bukan yang ini Tapi yang itu tuh Ini dia Lihat Besar banget kan Kalau menurutku sih Ini kayaknya udah bisa dipanen deh Karena terlihat besar dan terlihat seperti manis gitu Tapi yaudahlah Kita tunggu aja ya Kapan panennya Di bagian sini melonnya ditanam campur Tapi di sebelah sana melon itu Ditanam khusus yang warna hijau aja Sebentar Rasanya aku haus banget Aku mau makan dulu nih melonnya Hmm Ternyata ini manis banget Bener-bener segar Cuacanya saat ini pas banget Buat makan melon Buat makan semangka Pokoknya temen-temennya yang punya banyak air Nah, sekarang kita potong dulu ya Buah melonnya Ini dia Wah, ternyata susah banget ya Motongnya Ini aku motongnya itu Kayak kerasa banget Isi dalamnya itu tebal banget Oh iya Disini melonnya itu 7 ribu loh Per kilo Kalian bisa kiloin kira-kira Satu biji itu berapa kilo Kadang satu biji ada yang lebih dari dua kilo loh Pokoknya tergantung berat dan ukuran deh Nah, akhirnya bisa kepotong juga Ini dia isinya Lihat Tebal banget kan isinya Makanya tuh lama banget aku potongnya Hmm, rasanya manis banget Pokoknya aku recommended banget buat kalian semua Kunjungi deh kebun buah ini Selain rasanya manis Abang kebunnya juga ramah-ramah dan baik-baik banget Jadinya kita nyaman deh buat kunjungi kebunnya Oh iya Buat panen semangkanya nanti dulu ya Besok aku upload deh Panen semangkanya Udah dulu ya buat hari ini Yang mau kelanjutannya besok Jangan lupa subscribe ya Dan nyalakan loncengnya Jangan lupa di share Di like dan di komen Untuk tetap mendukung channel ini Terima kasih buat semuanya Semoga kalian sehat selalu Dan sukses selalu Dadah Sampai jumpa